Oke, jadi sekarang kita udah ada di Lintong Nihuta ya Kita dalam perjalanan menuju objek wisata Sipinsur Nah, jalannya kayak gini lah, jalan kecil tapi lumayan mulus sih Sebagian besar jalannya mulus Dan kebetulan cuacanya lagi bagus, jadi ya kita cukup beruntung lah Nah itu, dimana? Kiri ya, peranginan bandara silangin Oh, berarti nanti kita bisa dari sini Iya kan? Kita ke kiri, ini apa ini tulisannya? Sipinsur, 2 km lagi 2 km Oke Itu apa? Ada tulisan itu Sipinsur, itu kan? Sipinsur Geoside Oh, jalannya ini masih mau diperbarui ya? Iya Rasanya kalau di Google Ah, banyak kali simpang ya Ini ternyata nggak terlalu, ada sekitar 3 Tiga baru tiga, kita lewati ya Tiga simpang Nah, ini baru mulus nih Ada lagi petunjuknya, teman ini So, kita baca dulu ya Sudah sampai arusnya Oh iyalah Si pinsur kanan Ini parkir Eh, parkir, ini parkir ada dua Tiga-tiga, ini parkirnya ke mana? Geoside Mekar Kita caranya ke atas mana? Apa itu? Tapi parkirnya ke mana? Segeoside Mekar baru ke kiri Oh iya Kayaknya harus parkir disitu lah Parkir disitu kan? Ah, sebenernya Setiditi Ciu Oke berapa enggak suka kalau kak aduh si lima ribu oke mana tadi coba oke jadi biaya retribusinya ini seribu per orang oh gila sih baru kali ini kutai tempat wisata maksudnya seribu per orang gokil sih tapi belum termasuk parkir kalau parkir kan beda yang ini yang urus ini lagi set up kamera tukang restoran toilet internasional bayangin ada toilet internasional bedain sama toilet nasional apa eh gak ada pula toilet nasional ini faksinya gimana oh toilet umum ada toilet umum disana toilet internasional disana oke berarti ini pusat informasi ya yang tadi ada di papan petunjuknya oh oke kira-kira penampakannya kayak gila ya hutan pinus kanan kiri ya disitu ada tempat duduk juga terus disana ada tempat makan cantik loh kalau di kamera loh ini art gallery oh ini art gallery ya nanti ke situ kita ya ini ada jalur kecil nih coba kita ke bawah dulu ada jalur tapi sudah kemana makin dekat ke ininya wah udah kayak jurang cuy wah gak jelas ya aku pikir aku pikir ada jalan ke bawah wah naik lagi-lagi tuh jadi itu pemandangan pulau si bandang ya adanya orang tinggal di bawah situ tuh sampai ke atas bukitnya mataharinya pas sekali ya gak terlalu terik tapi gak terlalu mendung juga tuh disana ada muara itu namanya muara ya pelabuhan juga ada disana pelabuhan kecil terus itu pulau si bandang terus disana sama osir depannya ini apa oh ini mungkin restorannya iya kan hutan pinus ya udah rusaknya tulisannya dia side ship insur oh ini kawar mandi yang baru ya tapi belum selesai cuma ada cowok ceweknya gak ada yang internasional itu wah cantik juga ya panjang jalan kenangan kecubung eh ada homestay homestay and restau k.r.c.pinsur juara 1 dataran tinggi terpopuler ini apa ya kawar mandi kawar mandi itu kawar mandi kawar mandi carangan ada restoran yang disediain tapi ada juga yang pedagang-pedagang kecil eh lah makasih disitu mana tandiangnya tandiang pake sultan kempasa tubuh masing korut diturmi tandiang asli anak laut boru alat tangi yang lidah inang wah puitis sekali tapi gak tau artinya wah alam terbuka seperti ini indah sekali ya pribadi apa panggung kayaknya panggung inilah ini apa welcome to panggung opera ini berarti yang tadi panggung opera pereksi pincur oke naik naik kita main ayunan sempit kali ya ayunannya jangan maksudnya coba dari sini dari tiang dari tiang yang membawa anak kecil disini ada banyak wahana juga ya selain tempat berfoto taman yang indah disini juga ada seluncuran banyak ayunan ada anak-anak ada tante-tante tante-tante hehehe 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 kejepit kakekku aku bunuh jangan kencang-kencang hehehe 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 mau ngilangkan rasa apa nanti wonderful indonesia art gallery oh ini dijual apa gimana dijual ini dek dijual lah dijual? iya boleh nengok nengok boleh lah boleh lah eh ada makanan yang kayak apa gitu gelang atau kalau gak ada ini apa mana oh ini gelang iya berapa aneh nih kalau yang kayak eee gini 35 ribu bang kalau yang ini ini yang 25 ini apa untuk kepala ya iya ya makasih ya oh ternyata kiosnya rupanya yang kayak gini kira aku kira tadi homestay homestaynya berarti tetap disana ini kios-kios culinernya ya cuma banyak yang banyak yang tutup ya kan ya kita cari tempat makan dulu lah mana yang cocok nasi gorengnya berapa bu? 15 bang kalau mie goreng? sama juga 15 oh nasi goreng lah bu 2 2 iya oke jadi kita makan dulu lah ya disini karena udah capek jalan-jalan sekitar sejam sejam lah kita full jalan-jalan mengelilingi sepinsurnya sambil foto-foto ya recommended lah harganya juga murah terus tadi apa nasi goreng mie goreng 15 ribu ya murah lah ya murah masih murah itu habis ini kita apa lanjut lah kita mungkin ke utah ginjang ya habis makan ha nanti kan di video selanjutnya oke sampai jumpa di video selanjutnya 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 video selanjutnya selanjutnya di video selanjutnya related di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya Terima kasih.